Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang furniture. Apa itu furniture? Bagaimana cara mendapatkannya dan lain-lain? Mari kita sama-sama saksikan ya. Baik, teman-teman, furniture itu akan unlock ketika hero kita sudah ascended. Jadi begitu hero kita ascended, frame putih ya, itu teman-teman bisa buka di oak-in. Nah, oak-in ini baru kebuka chapter 18, ya. Jadi kalau belum chapter 18, walaupun teman-teman sudah punya ascended hero, masih belum bisa dibuka ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal buka aja, sebentar ya, saya tunjukin yang masih kosong. Nah, ini belum kebuka lagi ya, kebanyakan udah heronya. Oke, nah begitu teman-teman buka, nanti teman-teman, nah misalnya kayak gini ya, kalau saya punya hero ascended yang belum masuk di oak-in, nanti di sini bisa dibuka di situ, ya. Nah, begitu kebuka, teman-teman, nanti akan masuk ke dalam ruang seperti tadi ya, terus nanti di ruangan ini ada furniture-nya. Kalau teman-teman lihat di atas ya, ada tiga jenis furniture, besar, kecil, sama yang gantung. Terus ini ada yang kuning, ada yang merah. Nah, ini apa? Yang merah adalah exclusive furniture. Seperti ini ya, contohnya, ini yang ini. Nah, exclusive furniture. Exclusive furniture ini ketika dipakai di hero yang sesuai, kayak ini kan saya hero-nya eorin, maka ini juga, ininya eorin. Itu akan memberikan skill tambahan. Saya tunjukin ya, yang sudah ada skill tambahannya. Sebentar, nah ini ya. Misalkan ini asc, asc saya sudah sembilan furniture ya. Nah, ini dia akan dapat skill tambahan, yaitu ini, teman-teman. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut dulu. Lebih lanjut, tapi sekarang kita akan bahas yang lain dulu. Gimana cara saya dapetin exclusive furniture? Dari gacanya, teman-teman, teman-teman bisa di sini. Ya, kemudian misalkan ini saya gaca, ya. Gak dapet ini, gak ada merahnya. Ya, nah, bisa dapet merah di sini. Nah, teman-teman masukin di wishlist dulu ya. Jadi, taruh hero yang teman-teman mau di wishlist. Kemudian nanti, kalau teman-teman gaca, dapet mitik. Mitik itu yang merah, kemungkinan... Eh, bukan kemungkinan. Pasti adalah salah satu dari yang ada di wishlist ini. Oke. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan ini, teman-teman. Ya, itu red card. Ya, jadi teman-teman tinggal taruh aja hero yang mau. Siapa mau dikasih ini, misalnya Oden. Terus nanti mau kasih berapa, ya. Bisa langsung seperti itu. Ya, tergantung teman-teman punya kartunya seberapa banyak, ya. Nah, itu adalah furniture, teman-teman, ya. Nah, untuk furniture ini sendiri, dia punya dua skill tambahan. Ya, kalau kita lihat, misalnya di sini, ya. Nah, ini. Place three of three pieces of mythic furniture. Jadi, kalau kita punya tiga furniture mythic yang eksklusif ke hero itu, dia akan kebuka satu skill. Kalau sembilan, nanti juga kebuka skill yang lain. Nah, sekarang saya akan membicarakan hero-hero mana saja yang perlu furniture ini, teman-teman. Ya, jadi yang perlu dimasukin di wishlist apa? Ya, sebenarnya ada banyak, sih, ya, teman-teman, hero-hero yang skill furniture-nya bagus. Tapi, saya akan bahas dulu dari yang sembilan furniture, ya. Yang sebaiknya dimasukin di wishlist siapa saja. Oke, kita lihat yang pertama ini. Karena ini sangat sering dipakai, ya, di campaign, ya. Maka, Ains, ya. Ains sembilan furniture-nya bagus. Kemudian juga Albedo. Albedo sebenarnya tiga furniture, lah, ya. Menurut saya sudah cukup. Tetapi, kalau nanti sudah masuk ke end game, late game, ya. Kita butuh survivability yang tinggi dari Albedo. Maka, kita butuh furniture juga sampai sembilan. Terus, berikutnya lagi ada Merlin. Eh, sorry, bukan ini. Furniture-nya mana? Nah, furniture-nya Merlin ini membuat dia langsung ulti di awal apa? Ya, di awal battle, teman-teman. Nah, ini sangat game changing, ya, untuk Merlin. Terus, ada Leonardo. Leonardo itu akan nambahin damage buat lawan-lawan yang sudah kena kontrolnya dia, gitu ya. Terus, lagi Alna. Nah, mana Alna? Alna itu di ini, ya. Nah, Alna sembilan furniture-nya ini arguably yang terbaik sih menurut saya. Karena apa? Dia membuat temannya yang ada di frontline itu jadi imun ketika pertama kali kena fatal damage, ya. Nah, ini makanya Alna cocok banget sama Gresul. Karena Gresul itu sangat kuat, tapi dia butuh waktu untuk, apa namanya, spam minion-nya. Nah, kalau dia imun terhadap fatal damage pertama, ya, nah Gresul bisa sangat mematikan, gitu. Itu, teman-teman. Kemudian lagi Helus, ya. Helus, ya. Furniture-nya juga sangat bagus, ya. Sembilan furniture. Helus itu akan nge-buff temannya, ada cube, ya, divine cube, tapi kalau kena damage sebesar tertentu, dia akan hilang. Nah, dengan adanya furniture ini, tidak akan hilang lagi, teman-teman. Nah, itu adalah hero-hero yang bagus, ya, sembilan furniture-nya. Tetapi ini yang celestial hypogen, ya. Eh, celestial dimensional. Hypoogen ada nggak? Kalau hypogen sih menurut saya ini tiga, ya. Ada Lucrezia, ya, kemudian ada Aziz, ya, dan satu lagi Solrat, tapi saya belum punya, ya. Nah, saya belum punya, nih, teman-teman, ya. Nah, itu juga bagus, sembilan furniture-nya. Nah, itu kan untuk yang celestial hypogen, ya. Kalau untuk yang normal faction gimana? Oke, kita akan bahas satu-satu dari mulai, ini, ya, mulai light bearer. Light bearer itu sembilan furniture yang bagus adalah ini. Scarlet, ya. Scarlet, kemudian, Elward. Nah, masalahnya Elward memang nggak terlalu kepake. Tetapi kalau kita lihat, ini dia bisa bikin seluruh tim itu imun dengan sembilan furniture-nya ini, ya, teman-teman. Makanya itu furniturnya cukup kuat, si Elward ini. Ya, kemudian untuk Mauler, itu Scrake, ya, teman-teman. Ini tiga furniture dan sembilan furniture-nya juga bagus. Terus, ya, ini kalau teman-teman main invade com, ya, jadi komposisi tim yang cukup agresif, dia nyerang masuk ke daerah pertahanan lawan. Ini Scrake sangat perlu ini, ya. Karena apa? Dia akan membuat teman-temannya yang ada di daerah lawan itu akan recover energi 100 energi tiap tiga detik. Ya, ini luar biasa sekali untuk invade com. Berikutnya lagi untuk Wilder, itu adalah Miska, ya, teman-teman bisa masukin di daftar furniture. Yang berikutnya, Grezul. Nah, Grezul ini juga furniturnya sangat bagus, ya, teman-teman. Karena dia bisa membuat minion-nya itu juga di dapat shadow shield. Nah, shadow shield ini, teman-teman, itu bakalan meledak kalau nggak kepake mana, ya, ini kalau nggak salah, ya. Nah, shadow shield. Nah, increase the shield value and explosion damage, ya. Grezul from form shadow shield to the furthest forward ally, the shield will deal AOE damage if it's destroyed while in use. Jadi, ketika shield-nya pecah, itu akan membuat AOE damage. Nah, dengan sembilan furniture ini, Grezul juga nge-shield minion-nya. Padahal minion-nya banyak banget. Nah, bayangin damage yang bisa dihasilkan dari situ. Itu kenapa sembilan furniture-nya damage, eh, sembilan furniture Grezul sangat bagus, ya. Kemudian juga Odden. Dengan furniture-nya, ya, sembilan furniture-nya, Odden punya pasif untuk menyerang musuh tiap 8 detik, ya, yang damage immunity-nya tinggi. Sorry, bukan damage immunity, ya, tetapi yang energinya, Pak, tinggi. Berikutnya lagi ada Isolt, teman-teman. Ini juga bagus, sembilan furniture-nya membuat dia immune to damage, ya, ketika dia pake hypodermic healing, ya. Eh, sorry, kayaknya bukan, ya. Oh, sorry. Hypodermic healing-nya jadi permanen. Kalau itu yang tadi saya bilang, itu yang signature item-nya, ya. Dan Toran juga butuh untuk signature item-nya. Sorry, furniture-nya plus sembilan. Ya, itu teman-teman, hero-hero yang dari sisi furniture cukup bagus. Sebenarnya masih banyak lagi, teman-teman, ya. Tetapi mungkin begini, teman-teman. Siapa sih yang harus saya naikin furniture-nya, begitu. Tergantung juga dari teman-teman sering pake dia nggak, gitu. Kemudian, teman-teman punya dia udah mendekati ascended belum. Walaupun itu bagus sekali, tapi masih jauh dari ascended. Sebaiknya ke hero-hero yang memang lebih bagus dan yang dia sudah mendekati ascended, teman-teman. Jadi, seperti itu, ya, cara memilih furniture. Dan kalau menurut saya, furniture ini tidak se-fatal signature item, sih, ya. Kalau kita, apa namanya, salah memilihnya. Karena, ya, signature item ini untung-untungan juga, gitu. Kalau, eh, sorry, furniture ini untung-untungan, ya. Karena dapatnya dari gacha. Kalau signature item, kan, kita bisa langsung ke hero tertentu, gitu, yang kita dapatkan. Nah, seperti itu, ya, teman-teman, secara umum bagaimana kita memilih furniture item. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.